Intro Sudah beberapa bulan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua membakar pesawan dan menyekap pilot Susi Air Setelah sebelumnya upaya negosiasi gagal serta banyaknya personal TNI yang gugur kini kasus tersebut memasuki babak baru Setelah sebelumnya ngotot minta dimerdekakan kini KKB Papua melemah dan meminta uang sebagai jaminan untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Kelompok yang dipimpin Egyanus Kogoya itu meminta tebusan sebesar 5 miliar rupiah Informasi yang dihimpun Tribun Timur.com dari Tribun News.com sebelumnya KKB ingin merdeka dan lepas dari Indonesia Kala itu mereka juga menuntut pemerintah agar diberikan posokan senjata sebagai ganti pembebasan Kapten Philips Hanya saja belakangan Kabin Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beini Adi Prabowo menjelaskan KKB beralih meminta tebusan uang Sejumlah uang tebusan yang diminta yakni sebesar 5 miliar rupiah Kini pemerintah sudah menyiapkan uang tersebut Meski informasinya saat ini negosiasi lainnya masih terus dilakukan demi penyelamatan Sandra Selain uang sedianya KKB juga meminta senjata, bahan makanan, hingga alat-alat medis Namun dari seluruh permintaan itu hanya tebusan uang lah yang bisa diberikan dalam negosiasi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!